Pedal Bomb mempersembahkan Di sebuah negeri ajaib yang penuh misteri Tersimpan kekuatan rahasia Salah satu kekuatan itu ditempa langsung dari rembulan Kekuatan yang akan kita pakai untuk menyerap dunia dalam kegelapan abadi Karnusia dan Brustasia Sudah tiba waktunya Kita harus menemukan kristal bulan Untuk membuat gerana abadi menutupi bumi Aku setuju sekali sis Pada akhirnya kita bisa berkuasa jika kegelapan terjadi Astaga, tapi kita cari kemana kristal bulannya Buku ini tidak menunjukkan di mana lokatinya Kau benar Aku kira kita cuma butuh buku ini Hei, aku tuh buku mantra, bukan peta tau Diam, buku tidak sopan Hei cucurut, sopan dikit dong, baru mungkin aku bantu Beraninya nyebut cucurut, huh? Hei cucurut, kirain aku ini tikus Jadi kau tahu di mana kristal bulan itu berada? Mungkin iya, mungkin tidak Kamu! Hei, tolong maafin kakakku ini Malu-maluin Kadang dia bingung Terus suka jadi ngaco Bukan gini caranya memperlakukan anggota keluarga baru kita Keluarga? Aku lebih mirip tawanan kali Tapi sekarang dia udah ngerti Iya kan? Iya Kami sayang kau sama buku mungil yang keren ini Karena kamu bisa membawa kami ke kristal bulan Dimana kristalnya, wahai buku yang keren bersampul kulit Jadikan hati itu disana, curahkan sesuatu Agar kamu pilo kiri, pulo kanan Hati-hati, setiap kecepatan Buku calai aja terus itu Pasti kaku Terima kasih, wahai buku camurat Aku tahu kalian tidak bisa dipercaya penyerga Hei, 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 hei Suatan singa Nah, ini dia yang ingin kuperlihatkan padamu Apa itu profesor? Ini asal mula tongkat singamu Ini dia Asal mula? Ya, berawal dari benua yang hilang Semua bermula dari sana Benua yang penuh keajaiban Ajaib Bangsa singa datang dari sana Sehingga nenek moyangmu bisa membuat tongkat itu Dan melengkapinya dengan kekuatan singa Pantes Aku sering heran kenapa tongkat ini bisa kuat banget Ya, tetapi kekuatan ajaib juga punya sisi gelap, Piddlepop Ada kekuatan sangat jahat menanti untuk keluar Kekuatan jahat? Ya, kekuatan jahat Yang dulu kanan hampir menghancurkan dunia Apa kekuatan jahat ini bisa di kalahin? Sebagai seorang raja Sudah seharusnya kamu yang akan melakukannya, Piddlepop Tapi kamu perlu menemukan kekuatan baru yang lebih dahsyat dari dirimu Ibu Yang mulia Profesor Tapi ini kan hanya sebuah legenda Dengan kekuatan tongkat singa milikmu Kamu telah berhasil menjaga kami dengan segala cara, anakku Jadwalnya silat dan membuat kegembang Waduh, masa berlipu lagi Dia pura-pura bisa sulap Tapi memang seru nontonnya, ya kan? Haa, kurasa begitu Pasti sudah ramai ini di sana Nanti kita ngobrol lagi ya, Bu Baiklah, Piddlepop Aku akan berikan ini ke Leona, Profesor Sampai nanti Gua bintang Pasti yang ini, Sis Tapi di sebelah mana, ya? Gak masalah Kita cari di semua sisi Kalau perlu sampai setahun Ayo cari Kayaknya buku itu mempermainkan kita Guanya kosong Mungkin sudah hilang, Nastisia Atau kristalnya sudah diambil Hei, gimana ini? Kenapa berhenti? Shh, kita di dalam gua Gak ada yang dilihat, Bu Mungkin memang sudah lama hilang Atau mungkin saja persis di depan hidung kita Berani ya kalian masuk rumahku Rumahmu sangat indah Tapi kami gak bisa lama-lama Kami datang cuma mau ambil Nastisia Kristalnya Ambil Pindahnya Kalian tidak akan mendapatkan kristalnya Banyak yang coba mengalahkan aku Wahai penyihir Kalian pikir kalian bisa? Tampang kami mungkin kayak tikus god Tapi kami sangat kuat Kepung dia Tampangmu sudah hancur berantakan, Putri Kalian tidak akan lolos begitu saja Oh, tapi kami sudah lolos Saatnya kau mengucapkan selamat tingkah Dengarkan aku tongkat ajaib Bantulah hentikan kejahatan yang akan datang Bawa aku pada seseorang yang berani dan kesatria Sang penyelamat kita semua Salam Oh, dia kabur Nastisia Dan bukunya ikutan juga Biarin Kita gak perlu bukunya untuk cari kristal matahari K-kristal matahari? Memangnya perlu ya? Iya Harus kita hancurkan Karena hanya kristal matahari yang bisa menghentikan kegelapan nanti Akan tetapi setidaknya Sekarang kita punya kristal bulan Akhirnya Aha Akhirnya Nah, sudah dimulai Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi Abracadabra simsalabim Hokus-hokus terbungkus kotak ajaibus Dengan segala kekuatan sihir semesta alam Aku perintahkan si putri tertidur Kayaknya aku tahu deh apa yang terjadi, Leona Aku juga Oh iya, ini busurmu yang sudah dimodifikasi Oleh profesor Dimodifikasi? Diam dong, kalian merusak ketegangan aja nih Bebaskan putri cantik jelita ini dari raganya Waduh, mati dong Selamatkan nyawanya Dan berpelalah menjadi dua Terima kasih Ini bagian dari pertunjukan ya? Kayaknya enggak, Leona Lihat disana, di langit Wah, bahaya Olat, bintang jatuh Tolong aku, tolong Gayanya, ada suara orang Ada orang di dalam bintang itu, Leona Ya, aku di belakangmu Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Terima kasih Tidak Saatnya memakai busur barumu, Lyona Kita butuh tali lasso Lasso? Terima kasih telah menonton! Ayo ceket dia! Wow cantik banget! Cepat sedikit lagi! Dia pasti serem perih Dia bukan perih Ini adalah legenda yang menjadi nyata Sosok cantik yang dulu hanya ada di imajinasi kita Ini pasti putri bintang Oh, ada buku tua Wah, dia mulai sadar Tongkat ajaib Engkau tidak mengecewakanku Kau lah yang terpilih Untuk menghentikan kegelapan Penyelamat kita semua Apa? Tapi bagaimana cara aku melakukannya? Siapa pelakunya? Sebenarnya Dalang dari ilmu hitam ini Adalah Raja Menetur yang jahat Dahulu Raja Menetur menempa kristal bulan Lalu memakainya untuk menciptakan gerhana Yang membuat dunia kita jatuh dalam kegelapan Tapi ada yang tidak mau menyerah dalam kegelapan Dan dimulailah pertempuran sengit itu Kami bertempur dengan berani Kekuatan baik bahu-membahu Aku pun bertempur bersama kakakku pangeran petir Sejak awal Tidak banyak harapan Tapi kami terus lanjutkan Ayah kami Raja Unicorn yang agung Telah menempat kristal matahari Kristal dengan kekuatan cahaya abadi Untuk melawan kegelapan Akhirnya ayah kami tiba membawa kristal matahari Beliau mengorbankan nyawanya Untuk serangan terakhir Dan langsung menusuk kristal bulan Kami pun mengalahkan kekuatan kegelapan Dan membawa cahaya kembali ke dunia Dengan hembusan nafas terakhirnya Beliau meninggalkan pada kami berdua Sebuah misi rahasia untuk menyembunyikan dua kristal itu Kami tidak pernah saling bertemu lagi Kami berpencar ke arah yang berlawanan Dan kami berharap Kekuatan jahat tidak akan menemukan kami Hal-hal kecil Tapi justru inilah yang paling ibu rindukan Beda Bob Ah bunga cantik ya bu Tapi kamu lah yang paling ibu rindukan Anakku Satu-satunya hal yang membuat ibu bertahan hidup beberapa tahun ini Adalah bertemu lagi denganmu Tahun-tahun dalam penjara Shadow Master Iya Tapi akhirnya kita bisa bersama lagi Iya kan? Tapi aku harus pergi lagi Ibu? Masa-masa itu telah berakibat buruk Kekuatan jahat itu perlahan-lahan bisa merusakmu dari dalam Dan kali ini terjadi lagi Jangan takut anakku Seperti cahaya yang selalu menemukan cara mengisi kegelapan Ibu yakin kita pasti akan bertemu lagi Mereka muncul di mana-mana Kalau legenda itu benar Keadaan akan memburuk Kegelapan akan meluas Lebih banyak makhluk seperti itu datang Makin besar dan kejam Ketakutan terbesar kita kini sedang terjadi Beda Bob Engkau harus menemukan kakakku Dan mengamankan kristal matahari itu Sebab hanya itu cara untuk menghentikan kegelapan Dan kabarnya kastil itu terletak di tengah hutan di negeri ajaib Tersembunyi di antara ribuan kilatan halilintar Iya Tuan Putri Tuan Putri Dari tadi aku mau balikin ini pas Tuan Putri siuman Tapi kayaknya Tuan Putri Terima kasih ya atas kebaikanmu Telah menangkap tubuhku Oh itu gak masalah sih Aku tidak bisa ikut kalian kondisiku lemah Simpanlah tongkat ajaib ini selama perjalananmu Kelak akan berguna Dan mungkin membantu menemukan sosok kesatria dalam dirimu Aku? Kesatria? Kapten Yang Mulia Soal kerajaan? Tidak usah khawatir Yang Mulia Akan aku jaga selama Yang Mulia pergi Dan ibuku? Akan aku pastikan Sang Ratu Aman Yang Mulia Bergegaslah Ya tentu Kapten Apa itu? Oh tadi aku selamatkan Tuan Buku ini pas di desa Hei Tuan Tukang Makan Jangan panggil aku Tuan Buku lagi Aku punya nama tau Aku ini Buku Mantralis Tau gak sih? Oh namamu terdengar aneh Menurut aku cocok juga sih Abis dia nyebelin gitu Ya Kau kukuk panggil Aman saja ya Ya Aman Kedengaran enak kan? Bada petir Di depan Pesawat funik ini jelas gak mau kesana Profesor Aku pun gak mau kesana Liona Kita harus kesana Liona Baiklah Paddle Pop Pesawat itu keliatannya bagus juga Yoto Pasti nanti bisa kita jual mahal di pasar galak Hebat kan? Iya Kapten Orang-orang darat itu pasti udah gila Kapten Mereka ke arah jebakan maut halilintar Aih Memang betapa pun mau Mereka semua pergi kesana Astaga Ada apa ini? Ada kendaraan lain Bersenjata Banyak laut Banyak laut Banyak laut Banyak laut Banyak laut Itu dia Ya, persis di belakang kita Tak set kau aku melihat ya, Pedalbong Kastil hara lintar Aku gak lihat apa-apa Lihat ke atas, melewati awan Kita harus naik ke sana Tapi kapal itu menempel di belakang kita Kita harus cari jalan Kita bikin mereka menjauh, Pedalbong Kau harus bergedas ke kastil Benar, sebelum semua terlambat Mereka gak menyerah Kita akan selamat, Pedalbong Baiklah, aku pergi, Leona Hati-hati ya Semoga berhasil, Pedalbong Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak Kekuatan Singa Pernusia Pernusia Tapi mereka siapa ya Kita serang bersama Oh iya Sampang kran belum tahu aku memilanya Kita akan naik Oh iya Asik Mulai seru nih Leona Kalau kamu orang pikir Bisa kasih kalah betapung kapal Lebih baik kamu orang pikir lagi dulu Leona Aku tahu Spike Sekarang Ayo Hei kawan Coba lihat Kayaknya mereka ini mau belok ke arah yang salah Kapten Beta lihat Dan Beta tidak akan menyerah Kamu berani banget, Leona Kamu yakin ini jalan terbaik Cepat atau lambat Harus ada yang ambil tindakan Oh 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 Mau ngapain si Leona Ini udah gak teru lagi Woy Ya ampun Belum pernah Beta lihat ada orang nekat sekali Macam begitu Kapten Dia tidak takut Leona Kapten Ah Sampai kapanpun Beta tidak akan pernah mau menyerah sama perempuan Kita pasti akan bertemu lagi Awas Temu orang lihat nanti Takut Dia terlalu kuat Astizia Dia tidak sekuat itu Kuatan singa Ternyata dia berusaha melindungi aku Ayo kita keluar Cepat Lari sepuluh bodek sepuluh ledak Aduh ya ampun Waduh Oh gak bingit kalau kena ledakan Hei awas kebaranmu sobek Maaf man Ponex telah melakukan tugasnya dengan baik Andai bisa diselamatkan Iya benar profesor Tapi mungkin kita bisa Menyelamatkan burung yang lain Tenang burung kecil Kamu aman bersamaku Jangan buang waktu Liana Pedalpot menunggu Ayo profesor Astizia Astizia Mundur semua Anda gak apa-apa? Terimalah maafku Karena mengira engkau musuhku Tentu Sudah lama Tak lagi ku jumpai teman Dalam tembok kastil yang mengelilingiku Melindungi kristal matahari ini Adalah satu-satunya tujuanku Pedalpot Sekarang anda dikelilingi teman Dengan segala hormat Kalau boleh menebak Itukah kristal matahari Yang melingkar di leher pangeran? Engkau benar burung hantu bijak Tapi ini hanya sebagian Karena ini Hanya sepertiga Dari kristal matahari Jadi itu yang dikejar para penyihir tadi Penyihir? Sepertiga Maksudnya masih ada dua bagian lagi Iya Aku tahu Kalian mungkin sedang mencari Kristal matahari secara utuh Sebab telah terlihat kegelapan Meluas dari kejauhan Para penyihir itu Pasti juga mencari bagian kristalnya Untuk mereka hancurkan Kristal matahari bisa menghentikan gerhana Yang disebabkan oleh kristal bulan Tapi Kabarnya Pangeran dulu menyelamatkan kristal matahari secara utuh Hanya aku saja yang pernah melihatnya Pertempuran itu bahkan terlalu berat untuk kristal matahari Kristal matahari pecah menjadi tiga bagian Dan terpental ke tiga arah Dan aku hanya bisa menyelamatkan Satu bagian Selama ini aku merahasiakannya Karena bila bagian ini jatuh ke tangan penjahat Maka semua bagian itu akan dihancurkan Dan akibatnya tiada harapan di masa sulit seperti sekarang Tapi bila kristal matahari pecah jadi tiga bagian Gimana kita menghentikan kegelapan? Kristal matahari itu dulu ditempa oleh ayahku Dan kini bisa ditempa lagi Simpanlah ini sebab aku semakin lemah Pertarungan dengan para penyirta disangat menguras tenaga Anda bisa pergi ke kerajaan kami Anda aman disana Aku bersumpah akan menemukan bagian kristal itu Sesuai dengan ramalan legenda Yaitu sekarang Anda mau bantu kami? Bagian kristal itu pasti berada di tempat yang paling terang Karena tertarik oleh kekuatan cahayanya Aku akan berjalan ke barat untuk mencarinya Dan kalian para ksatria pemberani bisa menuju ke tempat terang di timur Burung mungil ini akan memandu jalannya Aku akan menemui kalian di kuil matahari di selatan Untuk menempa bagiannya menjadi satu Ini cuma perasaan aku aja Atau pangeran tua ini sih yang ingin cari masalah Tanpa kristal, tanpa tenaga Terus mau jalan kaki jauh ke arah timur Tau gak, kita ini kayak mau cari mati aja sih Buku ini benar Mungkin pangeran mau didampingi Mungkin kami bisa pergi dengan pangeran Temanku ini sebenarnya dari negeri pangeran Aku yakin kami bisa membantu Tunggu, tunggu Ya, aku juga Kita bisa pergi dengan pangeran Menambah kekuatan kan Tunggu, Spike, Twitch Kalian gak harus melakukannya Mungkin kita bisa Ketahuilah, setiap ksatria punya kekuatannya Mempunyai misi Dan bersatu dengan saudara-saudaranya Untuk memenuhi seluruh panggilan tugas dari kekuatan agung Aku, aku Pergi bersama kalian Ini sebuah kehormatan bagi diriku Aku Baiklah Makasih, Man Kalian yakin mau melakukan ini? Sendirian Tanpa kami Iya Kami kan pergi bersama Man Dan pangeran sakti ini Dan aku punya tongkat ajaib Gak ada yang bisa menghentikan kita Kita perlu bagian dari kristal itu kan? Pastikan kalian selamat sampai di kulmat hari Oke Oke, Pedal Pop Janji Kegelapan Menyebar dengan cepat, kawan Kita harus bergegas Hati-hati ya Sampai ketemu Dadah, Pedal Pop Kamu udah pernah melakukan ini, ya kan? Memandu jalan Karena sih Karena sih, iya Seperti burung pemandu lain Tapi yang aku lakukan cuma memandu jalan Seingat aku ya Bajak laut itu Mereka selalu memaksamu menemukan harta karun Iya Tapi Kadang mereka suka marah Marah? Iya, karena aku tidak memandu mereka Karena harta karun yang mereka cari Nah, kamu bersama kita sekarang Dan gak ada yang akan marah Oke, Sobat Kecil? Sunny Sunny? Iya, itu nama ku Oh, hai Sunny Kalau aku, Leona Kita sudah sampai Aneh banget Kenapa ada yang naruh patung di situ? Oh, kayaknya juga aneh, Leona Enggak wajar Tapi Bagus juga ya Itu berlian loh Iya, Sunny Berlian Tapi keliatannya Serius deh Ini seperti Satria, Pedal Pop Benar, Profesor Kesatria yang diubah jadi berlian Kok bisa gitu ya? Buktinya jelas, Leona Tapi siapa yang tega melakukannya? Jawabannya pasti di dalam sana, Profesor Masih ada lagi Mereka menjadi berlian selagi bertempur Sunny? Benar kan ini tempatnya? Iya, aku yakin Tapi kenapa perasaanku gak enak ya? Pedal Pop Kerajaan kita Aku langsung kapten Yang mulia sedang apa? Aku harus menolong mereka Kacau sekali keadaan di sana Yang mulia harus tetap di tempat tidur Kondisi yang mulia Yang mulia Ibu Senangnya Ada tahun tak diundang Saya Sudah lama sendiri Baikin pulang Lari Sunny Buka matamu Buka Buka Sunny Kita gak bisa menatap matanya Leona Gimana dong? Kita gak perlu menatap matanya Leona Indra Singaku bisa kasih tau dari arah mana serangannya Baiklah, Pedal Pop Tetap di dekatku Dan tutup matamu Tutup mata Ya kan? Ayo Keluar Kekuatan singa Jangan So Jagu Panah Leona Untuk menahannya Oke Sekarang mana? Arah jam 10 Leona Arah jam 2 Ayo Kalian bodoh Ini tidak akan menghentikanku Ambil kristalnya Leona Ku buat dia sibuk Oke, Pedal Pop Tarok Terima Luar aisu Itu kristalnya Jangan kira saya melupakanmu Paddle Bomb Arah jam 12, Leona Leona Ini saatnya Leona Sayang sekali Nampaknya tinggal kau sendiri Tidak Usahamu yang payah Takkan menghentikanku Sikit Yang sabong kau Master Menyerahlah Kebangan singa Tidak 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 Leona Aku Gak apa-apa Paddle Pop Kristalnya Makasih Leona Ini bagian kristal kedua Masih ada waktu untuk mencari kristal terakhir Kita cari terus sampai kegelapan datang Kita gak boleh nampak Tamu Yakin gak ada mantra untuk membantu kita man Ini lebat bingin Ya man Bantuin keeles Daun-daun yang menyebalkan Coba ya Kayaknya aku bisa panggil bala bantuan deh Astaga Baca Spike Tapi jangan salahkan aku Kalau nanti dapat bantuan seperti apapun Ini Ini Memang Sangat beresiko Bumius Langit Birus Bantu kami dengan tulus Hai tangan Majikus Ubah nasib Tragius Mantranya dasyat ya Cuma buat bersin semak doang Para peri Tweet Cakep nih Iya Mereka membangun sesuatu Tweet Tampaknya Bantuan yang kita butuhkan Berada di balik pintu ajaib itu Ini tempat bagi para arwah Kita akan dibantu arwah Mereka kan udah mati Mana mungkin Para arwah ini lebih bijak Dan dekat sekali denganmu Ini para kesatria putih ya Yang kulihat di dinding kastil pangeran Ya benar sekali Mereka diabadikan disini dengan segala hormat Dengan gagah berani Mereka mendampingi ayahku Raja unicorn yang agung Inilah para kesatria putih itu Terkadang Aku berharap mereka berkenan memberi pertanda padaku Pertanda pangeran? Ya Sebuah pertanda Bahwa masih ada harapan Spide Oh tidak Astaga Itu benar Mereka semua pasti Patung sakti Spide Wow Wah jatuh lagi Seram Menurutmu pangeran tau kita mesti kemana Spide? Bagai juga nih Udah keleman jalan Yang jelas Ini pangeran Peniem banget tau Aku sih gak khawatir Aku yakin pangeran sakti itu Tidak akan membawa kita ke dalam bahaya Hati hati Pangeran Ini aku Saudaraku Dan semua kesatria putih berkumpul disini Siap membantumu pangeran Baguslah Gerhana itu mulai membangkitkan kami dari tidur yang panjang Dan temanmu itu Membangunkan kami dengan gangguan yang tepat waktu Tampaknya kalian butuh bantuan kami Seperti pertempuran waktu itu pangeran Bantuan kalian Sangat kami butuhkan Terasa kayak di rumah ya Pedal Pop Seperti di kerajaan singa Aku setuju Liona Memang Seandainya aku ada di sana Ayo Berdansalah dengan ibu Menggantikan waktu-waktu kita yang hilang Pasti menyenangkan Ya kan? Ya Itu pasti ibu Kita harus sering melakukannya ibu Ibu setuju Pedal Pop Tapi kamu masih perlu banyak latihan lagi Oh ya? Pedal Pop Ibu dan aku Kami telah kehilangan banyak waktu berdua Aku gak bisa membayangkan kehilangan lebih banyak lagi Kita harus menghentikan kegelapan, Liona Lalu kita bisa pulang Dimana ya Nastisia? Bukannya kita masih harus menemukan kristal matahari, sis? Dia pasti lagi mencari master itu Master? Ya Master yang sering dia sebut-sebut itu Nastisia? N-Nastisia? N-Nastisia? K-Kamu gak apa-apa Kekuatannya kini sudah mulai pulih Sekarang perhatikan Dan jadilah saksi kembalinya tuan kita Shadow Master Terima kasih telah menonton Nantesia Blastaci Prustasia Drustasia Jangan takut penyihir, karena akulah tuanmu. Shadow Master. Akhirnya, kini aku kembali. Pedal Pop mengira dia menyebabku selamanya. Aku hampir menangkap mereka. Tidak! Selama ini aku harus berada dalam tubuh serangga itu. Untuk bertahan hidup dan kembali. Tapi kini aku bebas lagi. Dan saat kegelapan sudah menjadi penuh, kekuatanku akan memuncak dan aku akan menyelesaikan apa yang kumulai dahulu. Lihat, pancaran cahaya itu adalah tempat yang paling terang di dunia. Dan terdapat di dua tempat. Ya kan, Sunny? Satu di timur sini dan... Ya, satu lagi di barat. Tapi bagian terakhir kristalnya mungkin di sana. Tetapi di antara kita dan pancaran cahaya itu terdapat banyak sekali air. Yang disebut lautan. Benar, tempatnya jauh sekali. Tenang. Aku tahu jalan keluarnya. Atau tepatnya, aku tahu kenaraan kita. Coba tebak siapa dia? Ah, ternyata si bajak laut kenalan kita. Ah, dia ini yang kasih kalah beta dan hampir bikin hancur beta punya kapal. Ya, benar. Mamak dia itu orangnya. Hah? Burung kecil? Itu burung yang kamu orang curi. Dia yang kasih pandu beta untuk cari itu harta karun. Beta rindu itu burung. Nama dia itu Sunny. Kalau kamu pengen tahu siapa dia. Dan dia bukan milikmu lagi. Kamu mau apa lagi sih? Beta punya kapal sudah hancur berantakan macam begini. Terus kamu orang masih mau ambil juga, ha? Persis. Memang itulah yang kami butuhkan. Yap. Kami butuh kapalmu untuk mencari sesuatu. Hmm, rasanya penting sekali dan sangat berharga. Pasti ada dong bagian buat beta. Iya, toh? Enggak. Kamu enggak akan dapat apa-apa. Kamu cuma membawa kita ke sana. Ngerti? Astaga naga. Apa beta punya mata tidak salah dikira? Itu pasti... Itu naga. Aku sudah dengan legenda asam naga. Sangka dia di sini. Itu sang naga dari timur. Sang naga dari barat. Hati-hati. Ini berbahaya. Paling enggak naganya lagi tidur sih. Tapi harta karunya... Hmm, kayak beneran. Kalau bagian kristal matahari ada di sini, pasti tersembunyi ditumpukan harta ini. Sang naga pasti bisa merasakan gangguan apapun, Pangeran. Mengganggunya itu adalah hal bodoh. Kenapa sih kita semua harus ke sini? Emang kita yang bodoh? Atau gimana? Enggak. Ini karena tubuh kita kecil dan gak menarik perhatian. Benar. Berarti kita nih yang bodoh. Ngomong-ngomong soal harta karun nih ha? Ini baru keren. Duh-duh-duh-duh-duh-duh, Antwik. Masa kamu udah lapar lagi, Sis Pak? Ya, gitu deh. Maaf. Kamu memang beruntung. Kamu mau... Atau di dadar? Apa antu itu? Tur naga, di atas sana. Kamu orang pasti kebanyakan ngaya dan dengerin dong yang harta karun Alibaba. Ini pasti gila namanya. Bahkan bajak laut macam Betapun tidak akan pernah berani curi itu harta karun punya sang naga. Kamu gak akan kabur kayak kebakaran jenggot. Iya kan, Kapten Jenggot? Neng, Betta lebih suka berhadapan dengan naga ngamuk daripada sekarang Betta berhadapan dengan Nona Manus. Bagus. Liona? Ya, Sunny? Saya terang kan menuntun kita ke sini. Tapi kali ini kayaknya beda. Tenang. Kalau memang di sini, pasti ketemu. Kan semoga. Sebelum naganya bangun, Liona. Benar, Profesor. Bakal lama banget nih. Hah? Sunny? Apa? Di sini ada bagian kristal lain, Pedupok. Benar, Sunny. Tapi bukan itu yang kita perlukan. Leona? Hah? Leona? 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 Ya? Ah, kirain kamu kenapa-kenapa. Indra sing aku bilang. Paddle Pop, kayaknya Indra sing aku bilang. Tak ganti, Captain! Tembak! Paddle Pop, Fiona! Cuma perasaanku doang, atau harta karunnya agak? Hanya? Sepertinya kau benar. Aduh, aduh! Kamu gak apa-apa, Spike? Hei, keluarkan aku! Panasnya di sini. Kalo pikir-pikir, enak juga ya. Kayak sauna. Aku kayaknya nemuin sesuatu. Hah? Kamu hebat, Spike? Hmm, kristalnya anget banget. Twitch, kayaknya harta karunnya jadi... Dingin? Iya! Telurnya juga. Iya, telurnya keliatan lebih dingin sekarang. Pasti kristalnya yang bikin anget. Tanpa kristal, telur naganya dingin. Kayaknya sih ada yang bakalan... Eh... Para pesan! Serang naganya! Kita dapet kristalnya. Tapi ada masalah dengan telurnya. Masalah telur? Tadi telurnya di atas tumpukan harta karun. Kristalnya pertis di bawah telur itu. Naganya pakai kristal itu untuk mengangatkan telurnya. Bahkan dia ngabung, tuh! Apa kristalnya kita balikin aja? Jangan! Tannya perlindungan lagi dengan kristal sebelumnya. Sampai jumprak dulu. tę tukar 27 sekolah. Belum materi-lah. Berat si ke lapangan! Kira! Tenang, tenanglah naga Anak memang sangat penting bagi induknya Dia akan rela melakukan apapun demi melindungi anaknya Kamu dan anakmu sekarang telah bebas dari ancaman ketiadaan cahaya ini Bayimu akan datang ke dunia ini jauh dari kegelapan Murni dan tidak tersentuh oleh kejahatan Tapi ingatlah selalu akan bantuanku hari ini Karena mungkin lain kali aku butuh bantuanmu Itulah bagian terakhir kristalnya Terima kasih Shadow Master Kami mencari kristal itu untuk kami hancurkan Kami tidak akan pernah menyerah pada penguasa kegelapan Dan kinipun kami tidak akan menyerah Berikan kristal itu Dan kinipun kami tidak pernah menyerah pada penguasa kegelapan Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan! Gue ketimbang! Pierna! satu kiri! Oh, mimpi, Bu. Yang layarnya hancur. Jadi sekarang kita tidak bisa pergi kemana-mana. Pedal pop. Sang api abadi menunggu kristal matahari. Benar, Profesor. Profesor. Aku tahu, Pedal pop. Profesor, bukankah itu? Iya, Leona. Itu pasti tunggu rahasia tempat kristal matahari ditempa. Tapi nyala api abadinya. Pedal. Aku datang dari dunia dengan kegelapan abadi. Sumber kekuatanku. Ketika Gerhana telah penuh, seluruh dunia akan gelap dan akanku miliki kekuasaan penuh. Dan sekarang senjata andalanku. Sekarang saatnya. Majulah. Lentara kegelapan. Kalau Pedal pop bisa menempat kristal matahari sutuhnya lagi, dapatkah ia mengalahkan makhluk itu? Dan kegelapan? Benar demikian, Kapten. Tapi menggunakan kristal matahari untuk melawan kegelapan, itu ada harganya. Harga? Maksud putri? Ketika ayahku, Raja Unicorn, mengalahkan kegelapan dengan kristal itu, dalam pertempuran yang sengit, yang mengambil nyawanya dengan terangis. Mereka datang! Shadow Master pasti segera datang untuk menghancurkan kristal matahari. Dan jika Gerhana penuh sudah terjadi, dia akan membawa serta makhluk-makhluk dari kegelapan. Terus kita mesti gimana dong? Kita kan cuma punya tiga bagian kristal ini, nih. Jawabannya mungkin nggak di sini. Kita harus cari cara lain menempa kristalnya. Dengan tokat singa dan segenap kekuatanku, aku akan melakukan apapun untuk melindungi kepingan ini. Dan aku juga. Aku juga! Jadi, bersama kita akan melindungi bagian kristal ini. Tapi, kalau kegagalan tak terelakkan, kita rela ke ujung dunia agar kristal ini tidak jatuh ke tangan penjahat. Seperti pangiran petir dan puteri bintang dulu. Benar. Sekarang kita bersiap. Musuh lama kita segera tiba. Tunggu kau, Deku Kapten. Kamu dan Profesor nanti serang menggunakan kekuatan meriam. Itu akan menyamakan kedudukan. Tapi tentara mereka yang lain akan mengejak kita. Shadow Master? Banyak sekali pasukannya. Ayo, kawan. Kita hajar mereka sampai hancur lemur. Semoga beruntung, Peter Pop. Dengan panahmu, tongkat ajaib dan kekuatan singa milikku, kita akan tahan mereka semampu kita. Benar, Pedal Pop. Semoga aja tongkat ini bisa. Kita akan segera tahu hasilnya, Twitch. Ada Pedal Pop, Master. Tapi gak ada cahaya kristal matahari. Dia pasti kagal menyatukannya. Ini akan mudah. Kini tinggal satu lagi pekerjaan kita. Kita mungkin belum pernah terlibat perang seperti ini. Tapi mereka juga belum pernah lihat perlawanan kita. Aku dibelakkanmu ya. Penelan, Paul. Tembak, Profesor. Aw, pasti sakitlah ya. Iya, ayo Twitch. Masih kembali. Rasakan dasar beratnya lain. Maaf, coba pelampiaskan kekesalanku. Nih, semua orang pasti memiliki semangat banyak lahut kok. Keberanian singa! Ambil si mereka! Ambil si mereka! Ambil! 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 Singa! Kamu akan berakhir Pedal Bomb! Jumlah mereka banyak, kita tidak bisa menahannya. Iya benar, kita butuh bantuan. Bantuan? Cepat baca Spike, kaya waktu itu. Bumius, langit birus, bantu kami dengan tulus. Hai tangan madikus, ubah nasib tragis. Ini bukan bantuan yang kita harapkan. Umuran mereka jelas terlalu kecil. Itu pangeran. Itu baru lawan yang pas. Tampaknya mereka butuh bantuan. Satria Pemberani, mari kita bantu mereka. Tampaknya mereka butuh bantuan. Tampaknya mereka butuh bantuan. Tak. So такую kuning. Ce sana ada di tempat. 分ak sel. Kamu get水 itu? Aku tak bersendirian kamu harus dit. Kami mereka butuh bantuan. PCs tidak menyedihkan. Kita harus masuk ke dalam benteng lebih jauh lagi, putri Sebentar lagi mereka akan memenuhi gunung ini Aku setuju, Kapten Yang mulia, hamba mohon Ketika ayahku, Raja Unicorn Mengalahkan kegelapan dengan kristal itu Dalam pertempuran yang sengit Yang mengambil nyawanya dengan tragis Ratu Siva Putri Bintang Yang mulia harus segera kembali masuk ke dalam benteng Itu perlindungan terakhir kita Lindungilah seluruh rakyat kita, apapun caranya Ya, tentu Tapi aku harus melindungi anakku Sebelum semuanya terlambat Dulu putri pernah menemukan pedal pop Bantu aku menemukan dia sekarang Tapi yang mulia Kondisi yang mulia lemah sulit untuk bertahan Bantu aku menemukannya Aku mohon Bantu aku menyelamatkan anakku Bawa yang mulia pada seseorang yang berani dan kesatria Yang bisa menyelamatkan kita semua Terima kasih Putri Bintang Putri Bintang Sekarang giliranmu sekecil Kamu siap bergabung dengannya? Kedatanganmu tepat waktu pangeran Aku harus kumpulkan pasukan yang bergukuran Shadow Master nyaris menghancurkan kami Tapi dimana kristalnya? Api abadi yang suruh padam Kami gak bisa menempat kristal Kita tidak bisa mengalahkan Shadow Master yang punya kristal bulat Kita harus cari jalan untuk menempat kristal matahari Tidak usah dipikirin Tidak usah dipikirin Kita hajar terus sampai habis Kita hajar sampai Abormu mati kapten Punyaku juga Gimana menyalakan meriam? Ya pakai apilah Sini aku bantu Satu demi satu Mereka berjatuhan Mereka berjatuhan Aku selalu menemukan benda yang paling bersinar Sepertinya aku selalu ditakdirkan disitu Di malam yang gelapus Terangi cahaya di obor kurus Api menyalah Harapan berhembus Hei itu mantra Tidak manjur Mana apinya? Tidak manjur Tidak manjur Tidak manjur Tidak manjur Bapak, gimana caranya? Yakinlah, dan jadilah dirimu yang sejati! Kamulah siap ya, Bani! Oh, tidak. Tidak mungkin. Cahaya itu. Itu pasti. Pasti itu pesta matahari. Terima kasih. Zanyi? Ancurkan... ...kristalnya! Ancurkan! Ancurkan! Liona! Ancurkan! 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 Kita selesaikan sekarang, Paddlepop! Biarkan Shadow Master datang kepada kita, Paddlepop. Kita hadapi bersama. Ya! Pertempuran yang gak akan mereka lupain. Seperti kata si Captain. Cuma ada satu cara untuk menutaskan ini. Seperti apa kata legenda zaman ini? Kau! 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 Bajalmu telah tiba, Badal Corp! Bajalmu telah tiba, Badal Corp! Ketuatan? Tidak! Saatnya mengakhir kegelapan! Badal Bom! Bajalmu telah tiba, Badal Corp! Ego? Bagaimana? Bajalmu telah tiba, Badal Corp! 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 Yakinlah seperti cahaya yang selalu menemukan cara menerangi kegelapan! Ibu yakin kita akan bertemu lagi! Bajalmu telah tiba, Badal Corp! 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 Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini bukan Kita harus menonton Terima kasih telah menonton Coba menonton Tunjukkan menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Tidak menonton Api Sunny Tidak menonton Kita akan menonton Agar menonton Terima kasih telah menonton Sampai menonton Tidak 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 menonton